Oke, kalian perhatikan, ini posisi sudah full, artinya cut off, arusnya 0, kalian lihat, ini arus input, ini arus input pada modul, status balance 2S, 8,4V, cut off, jadi kesimpulannya modul ini bagus bro, sangat mantap. Jadi yang saya coba, saya mencharger baterai dengan kapasitas 2600mAh ini, 2S, yang kalian harus ingat, cara setting IMAX ini, yaitu bila kalian mempunyai input 12V 5A, maka dayanya 60W, maka bila kita mencharger 2S dengan tegangan 7,4 tentunya, maka IMAX 60 dibagi 7,4, didapat 8,1A, sedangkan dari datasheet yang ada, dari petunjuk yang ada, untuk mencharger baterai dengan kapasitas 2600mAh, kalian set, arusnya jangan melebihi dari 10% kapasitas baterai, jadi bila kapasitas baterai 2600mAh, kalian set di 2,6, atau sekitar 2A saja, dalam percobaan ini saya set 1,5A, jadi kemungkinan besar bila kalian mengalami masalah dalam mencharger ini, karena kalian tidak memahami, atau tidak menghitung daya input, dan daya output, terhadap modul ini, jadi kalian harus hitung seperti ini, oke untuk set IMAX nya ini, saya tunjukkan dahulu, saya stop, ini sudah full, saya stop, ini saya set 1,5A, ini yang banyak salah, saya juga sudah menonton video yang ditunjukkan, jadi kita set jenis baterainya, jenis tegangan baterainya, 2S, dan ini merupakan besar arus charger, arus charger maksimum, perhitungannya jadi tergantung kalian menggunakan inputnya dayanya berapa, seperti ini, paham ya bro? Assalamualaikum, salam sehat bro, saya disuruh membahas masalah charger, liprobalance charger ini, dengan tetangga saya, pemain RC, kalian lihat tipenya, IMAX B680W, dan yang ada pada dosenya ini, jack untuk ke input, kegangan input, dan untuk ke baterai, tapi contoh disini juga tidak ada yang cocok, jadi saya menggunakan yang buaya saja nanti, jadi yang saya gunakan ini untuk output, dan ini input, oke sebelum kita lari ke percobaan, oh iya, untuk bagi para pemula, kalian baca-baca dahulu, jadi kalau kita lihat spesifikasinya, sebetulnya ini dari judulnya harusnya sudah aman sekali, jadi bila sampai terbakar, artinya baterai kalian yang rusak, yang paling penting disini wattnya, disini tertulis 80W, artinya input yang kalian gunakan minimum harus mempunyai kemampuan 80W, ingat, perhatikan kemampuan input yang kalian miliki, mungkin ini yang banyak salah pengertian, jadi modul ini dapat digunakan untuk mencharger, live 3,3, ini maksudnya ion ini, 3,6, kemudian lipo 3,7, dan lihv, yang kalian lihat tegangan kerjanya, oke input sudah, perhitungannya, jadi yang menurut saya salah dari video-video yang sudah saya nonton, jadi yang akan saya bahas itu saja, saya langsung saja saya pasang, oke dalam mencoba kalian outputnya jangan kalian pasang dahulu, kita coba, input, agar aman dalam mencoba, jujur saya juga ini baru pertama kali, saya menggunakan power supply, tegangan 11, ingat bro, jangan sampai terbalik ini, ini arusnya saya batasi, enaknya bila kita mencoba menggunakan power supply ini, saya batasi arusnya sekitar, saya lihat dahulu, 1 ampere, jadi bila terjadi apa-apa, yang disedot hanya 1 ampere, oke sudah, saya coba, langsung bunyi, terlihat loh, oke ini, jadi pilihannya bisa kalian pelajari sendiri, saya hanya akan mencontohkan fungsi ini, ini secara teori, harusnya kemampuan dari input yang kita gunakan, misal, saya tulis dahulu, ini yang mungkin belum, tidak kalian dapatkan di video-video lainnya, jadi maksudnya pengaturan arus ini, pada saat kita tekan, ini kalian lihat, nanti pemilihannya ini, tekan awalnya, jadi bila digunakan, kita ingin menggunakan charger apa, kita pilih, misal, ini bisa kalian pelajari sendiri, kalian tekan saja tidak masalah, kalian pelajari saja, saya hanya mencontohkan, fungsi dari, misalkan lipo, kita tekan start, kalian lihat, disini ada 0,4, jadi ini menunjukkan, kemampuan dari, arus input yang kita miliki, jadi bila kalian menggunakan, misal, input, misalkan charger, charger, tegangannya 13,8, 5 ampere, artinya, wattnya, sama dengan, 65, kira-kira 70 watt, paham ya bro, jadi yang kalian hitung, kemampuan dari inputnya, misalkan lagi, bila kita ingin mencharger, jadi lipo, 7,42 S, ini kita ingin mencharger, dengan tegangan tentunya, minimum, 7,4 volt, oh ya alat ini sebetulnya, di dalamnya sudah ada, otomatis output, artinya, menggunakan input, antara 10 sampai, sampai 18 volt, output, charger, tergantung apa yang kita set, paham ya bro, jadi ini sudah otomatis, kemudian, misalkan, bila kita mencharger 2S, artinya tegangan, 7,4, dan kemampuan input, 70 watt, kalian perhatikan, jadi input kemampuannya, 70 watt, bila mencharger 2S, ini contoh saja, 2S, arus maksimum, 70 watt, dibagi, 7,4, sekitar, 1 ampere, paham ya bro, jadi jangan sampai, lebih dari, 70 watt, untuk pengaturan arus ini, oke, nanti kita coba, buktikan saja, mungkin kalian, yang pasti, ini bukan, merupakan besar arus, baterai yang ingin, di charger, tapi, merupakan pengaturan, besar arus, maksimum input, yang kita gunakan, oke, kita coba saja, kebetulan saya mempunyai, sebelum kita coba, kebetulan ini, saya dikasih baterai, yang tegangannya low sekali, oke, saya menggunakan ini saja, jangan sampai salah, positif negatifnya, ini saya jepit saja, ingat baterai, walaupun tegangannya rendah, tapi bahaya, bila short, hati-hati, di cek dan di cek, oke, sudah, kalian perhatikan, tegangannya, ini kalau tidak salah, di bawah 4 tadi, 4,1, 4,1 artinya, masih di bawah, minimum harusnya 2,6, saya ingin contohkan, bahwa balance itu, yang mungkin banyak yang bingung, bila tegangannya rendah seperti ini, pasti tidak bisa, pasti error, kita coba saja, kita set ini 2S, kita contohkan 2S, 7,4, kita set saja, jadi arus input charger maksimum, sengaja saya set di kecil saja, 0,4, untuk percobaan, 7,4, 2S, jadi sudah benar, oke, kita masukkan, jangan sampai terbalik, saya ulang lagi, negatif, positif, positif, negatif, oke, kemudian untuk balance, ini yang disebut balance, jadi umumnya, orang beranggapan, bahwa balance itu lebih baik, tapi saya pribadi tidak, kita ikuti saja, jadi kita pilih balance nya, caranya, discharge, storage, fast charger, balance, jadi kita coba balance, dengan arus input, 0,1 ampere, 7,4, 2S, oke, kita pasang, saya ingin menunjukkan, kemampuan alat ini, sebetulnya kita coba sama-sama, mudah-mudahan, benar perkiraan saya, oke, cara mulai mencargernya, ini otomatisnya, bagusnya, dia bisa mendeteksi baterai, kalian tekan enter sedikit lama, saya tekan, sedang mencek, kalian lihat, baterai low, jadi tegangan baterai rendah, ini yang mungkin, dari beberapa kalian pusing, tapi sebetulnya tidak masalah, jadi bila kalian menghadapi seperti ini, kalian lepas saja ininya, kita stop saja dahulu, kita lepas, untuk deteksi, balansnya, kita pindah ke, fast charger, atau, charger saja, oke, kita coba, paham ya bro, jadi, untuk cek balansnya kita lepas, kita menggunakan baterainya saja, jadi charger seperti biasa, sebetulnya charger yang paling benar, menurut saya seperti ini saja, kita coba saja, 27.4, 2S, kita coba untuk mendeteksi baterai, sedang cek, ya, artinya, baterai dikenal, 2 seri, 2S, kemudian, bila kita ingin, mulai mencarjur, kita tekan, start, kalian perhatikan besar arusnya, tidak, sudah mulai mencarjur, oke, kita diamkan dahulu, sampai tegangan, bila kita ingin, menggunakan balans, sampai tegangan di atas, 2,6 x 2, 5,2, kalian lihat, arus charger, 250, ini sengaja bro, dari setan yang tadi, yang kecil itu, jadi kalau kalian mencoba, set dahulu, arusnya yang kecil, kita lihat, ini sudah saya baru coba, kita lihat, tegangannya sudah 5,3, artinya, 2 baterai seri ini, tegangannya sudah 5,35, oke, sekarang kita coba yang balance, karena sudah di atas 5 ini, saya stop, kemudian ini saya ubah, saya ubah kebalan, saya coba lagi, sudah, kecil saja, arusnya tidak apa-apa, kita mencoba, 7,4, balang, oke, saya coba lagi, 2S, ya, seri 2, oke, saya coba, kalian lihat, sudah bisa mencharger, paham ya bro, jadi kalau balance, kalau terlalu rendah, dia tidak bisa, tegangannya minimum 2,6, 1S, jadi bila 2S, 5,2, dan dalam mencharger, sebetulnya, ini bisa kalian tinggal, yang penting, pada saat mencharger, awalnya seperti ini, kalian pegang saja baterainya, bila dalam 1 menit, tidak ada yang hangat, artinya aman untuk ditinggal, oke, karena tadi, arusnya saya set kecil, kalian lihat, 0,1, hanya, kita coba, 70 ini, saya juga baru belajar, saya stop saja, arusnya, saya coba naikkan, 0,5, tadi 0,1, oke, kemudian, kita enter, enter, oke, saya enter, cek, oke, kita enter, kalian lihat, besar arusnya, ya benar, nambah 0,5 ampere, paham ya bro, pengaturan besar arus, yang di sebelah sini, bukan besar arus baterai, tapi besar arus, input yang kita gunakan, di sini terbaca 0,5, sekarang kita coba, saya coba lagi, sampai 1 ampere, saya stop, saya naikkan saja, ampere, enter, enter, start, cek, oke, sudah benar, enter, kalian lihat, arus 1 ampere, lalu kenapa di sini 1 ampere, di sini 0,5 ampere, karena inputnya 12 volt, sedangkan yang digunakan, tegangannya hanya sekitar, 3,7 kali 2, 7,4 volt, paham ya bro, prinsipnya ini sama, kalau dihitung dayanya, oke, ini saya diamkan dahulu, apakah bisa cut off, tidak tahu saya berapa lama, oh ya, satu lagi, bagaimana, saya stop dahulu, saya berhenti dahulu, bagaimana, bila arus ini, kita set melebihi, dari kemampuan input, ini contohnya input, saya buat, saya set, maksimum 1 ampere, jadi ini, kalian perhatikan, saya set di, 2 ampere saja, agar input melebihi, saya set 2 ampere, agar input, arusnya kurang, artinya kemampuan input berkurang, kita lihat hasilnya, sudah, oke, kita coba, saya nyalakan, sorry, cek, kita mulai start, arusnya 2 ampere, ya, kalian perhatikan, kalau inputnya, arusnya kurang, dia akan error, paham ya bro, fungsi dari, fungsi dari pengaturan arus ini, jadi ini merupakan, besar arus maksimum, input yang kita, gunakan, oke, tadi, balance 2 ampere, saya kurangi saja, agar bisa mencarjur sampai full, saya ulang lagi, start, jadi untuk mencoba, kalian coba-coba saja, tidak ada masalah, ini saya kurangi saja, 2 ampere, sorry, saya kurangi saja, satu, satu setengah saja, saya coba, cek, start, satu setengah ampere, masih bisa, karena ini saya set, maksimum 1 ampere, oke, kita coba sampai full, oke, kalian perhatikan, ini posisi sudah full, artinya cut off, arusnya 0, kalian lihat, terima kasih telah berkunjung, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.